Bakti Pendekar Binal Jilid 21 Aoyang Ting menatapnya dengan tajam, lalu katanya, jika engkau suka menyelamatkan kami, tentu, tentu kami akan membalas budi kebaikanmu ini secara setimpal Asalkan kalian dapat hidup, tentu akan kutolong tanpa mengharapkan balas jasa apapun, ucap Siow Hai Ji dengan tertawa Aoyang Ting memandangnya dengan sorot meceheran seolah-olah tidak pernah kenal anak muda ini Mendadak ia berkata, harta karun itu sebenarnya tidak tersimpan di kusan Ucapan yang tiba-tiba ini membuat Siow Hai Ji tercengang, ia menegas, tidak tersimpan di kusan katamu Wajah Aoyang Ting yang tadinya membuat setiap orang merasa kasihan bila melihatnya itu kini mendadak menggereget Ya, ketika ku katakan hal ini tadi tentu tiada seorang pun yang menyangka keteranganku adalah palsu Nah, justru ku harap mereka akan berpikir demikian, kalau tidak masakah kawanan setan iblis itu dapat tertipu olehku? Paling-paling mereka cuma kembali dengan tangan hampa saja, bukan sesuatu tipuan yang luar biasa ujar Siow Hai Ji Walaupun Aoyang Tong tadi berkelecetan di lantai saking kesakitan, tapi sekarang dia masih dapat bergelak tawa dan berkata Hahaha, tipu kami masa cuma membuat mereka pulang pergi dengan tangan hampa belaka? Hektometer, sekali ini biarpun mereka dapat pulang dengan hidup, sedikitnya setengah nyawa mereka pun akan kecantol di kusan, tukas Aoyang Ting dengan menyeringai Sebab apa Siow Hai Ji mengeringit kening? Aoyang Tong terkekeh-kekeh, katanya, sebab tempat yang kami katakan itu sebenarnya tiada tersimpan harta karun segala, yang ada cuma seorang iblis jahat Sudah lama sekali iblis itu tidak tampil di muka umum, mimpi pun mereka takkan menyangka iblis itu justru semiunyi di kusan sana Mereka cuma tahu betapa menakutkannya Yan Lampian, tapi tidak tahu iblis itu sesungguhnya berpuluh kali lebih menakutkan daripada Yan Lampian, demikian tutur Aoyang Ting Kepto Aoke Jin kalau dibandingkan iblis itu boleh diibaratkan anak kecil berbanding orang tua Mengapa aku tidak tahu di dunia masih ada manusia begitu tanya Siow Hai Ji Hal-hal yang tidak kau ketahui masih cukup banyak, ujar Aoyang Tong Umpama kami harus mati, tapi mereka pun tak bisa tenang, kata Aoyang Ting Bila ketemu iblis itu, penderitaan mereka mungkin berpuluh kali lebih hebat daripada kami Kalau kalian sudah akan mati, untuk apa mesti membuat susah orang lain Siow Hai Ji menggeleng seraya tersenyum Soalnya ku tahu mereka toh takkan melepaskan kami, biarlah menderita dan bertambah tersiksa juga akan kami seret mereka ke dalam lumpur Aku Aoyang Ting biarpun mengadu jiwa juga ingin mendapatkan untung, kata Aoyang Ting dengan tertawa Ya, jiwa kami berdua mendapatkan imbalan lima jiwa mereka, jual beli ini cukup menguntungkan Aku Aoyang Tong memang mati pun tidak mau rugi, tukas Aoyang Tong dengan terbahak Dalam keadaan menderita dan kesakitan, tapi suara tertawa kedua orang ini entah betapa gembiranya Tidak saja melupakan semua siksaan, bahkan mati dan hidup juga terlupakan seluruhnya Siow Hai Ji merinding sendiri melihat kalau mereka bergelimpangan menahan sakit di samping Tertawa gembira pula, ia menggeleng kepala dan tersenyum getir Katanya, manusia macam kalian ini sungguh jarang ada Pada hakikatnya kalian ini bukan lantaran akan mati Maka ingin membuat susah orang lain, tapi lebih suka mati demi membuat susah orang lain Dilihatnya kedua bersaudara yang lebih suka membuat susah orang ini Mulai lemah suara tertawanya, Aoyang Ting menggelinding ke samping Aoyang Tong dan bertanya Lutua, apakah kita benar-benar hendak beritahu bocah ini tempat penyimpanan harta karun itu? Pembawaan bocah ini bukanlah orang baik-baik Setelah mendapat harta karun kita itu pasti tidak sedikit orang yang akan dicelakainya Biar kita sudah mati, tapi harta yang kita tinggalkan masih dapat dimanfaatkan oleh bocah ini Bukanlah ini pun suatu hasil karya kita yang gemilang ujar Aoyang Ting Betul, betul, seru Aoyang Tong tertawa Betapapun Lutua memang, memang lebih pintar daripada aku Dia tertawa terus dengan tubuh mengejang, suara bicaranya juga terputus-putus Kata orang, manusia yang akan mati ucapnya tentu juga bajik Tapi ajal kalian sudah dekat Nyatanya tetap tidak mau mengucapkan beberapa patah kata yang baik Kata Sio Hai Ji dengan gegetun Ketika hidup jadi orang, jahat, setelah mati juga, juga akan menjadi setan jahat Kata Aoyang Tong dengan menyeringai Biarpun ku beritahu, tempat penyimpanan harta karun yang sesungguhnya ialah berada di Di kota Hankau, di Gang Pepo pada rumah nomor 3 di ujung sebelah kanan yang berpintu warna kuning Tutur Aoyang Tong Dengan terkekeh-kekeh Aoyang Ting menyambung Mereka sama mengira tempat penyembunyian harta karun itu pasti di suatu gua sepi dan jarang didatangi manusia Tapi tak tersangka bahwa kami justru menyimpan harta itu di suatu tempat yang ramai Di tengah kota yang penuh penduduk sehingga mimpi pun tak terduga oleh mereka Suara mereka makin lama makin lemah sehingga hampir tak jelas lagi Luka mereka pun mulai mengering dan tidak mengalirkan darah pula Tiba-tiba Siow Hai Ji tertawa dan berkata Baiklah, sekarang boleh kalian menjadi setan jahat saja Cuma jangan lupa, jadi setan jahat harus masuk neraka Di sana pun kalian akan disiksa, mungkin terlebih menderita daripada sekarang Suara kedua Aoyang bersaudara serentak berhenti Seketika terbayang oleh mereka adegan di neraka yang menyeramkan itu Ada bukit bergolok dan wajan minyak mendidih yang sedang menantikan kedatangan mereka Sekonyong-konyong tubuh Aoyang Tong meringkau jadi satu Teriaknya dengan histeris, tidak, aku bukan orang jahat Aku pun tidak ingin menjadi setan jahat, aku tidak, tidak mau masuk neraka Baru saja Aoyang Ting masih bergelak tertawa, kini air mati sudah bercucuran Ratatnya, ampun, ku mohon pertolonganmu, ampunilah kami Aku pun ingin mengampuni kalian, cuma sayang aku bukan giam loong Raja akhirat, ucap Siow Hai Ji Tolong bantulah kami, gunakanlah harta karun kami itu untuk melakukan sesuatu yang mulia bagi kami Seru Aoyang Tong Betul, sudah terlalu banyak perbuatan busuk yang kami lakukan Sudilah engkau berbuat sesuatu sekadar menebus dosa kami Sambung Aoyang Ting Sungguh aneh, ada sementara orang mengira dengan uangnya yang busuk akan dapat digunakan menebus dosanya Jalan pikiran ini bukankah teramat naif? Sebab kalau benar demikian adanya Bukankah surga akan menjadi milik orang yang beruang dan si miskin harus masuk neraka seluruhnya? Mendadak kedua Aoyang bersaudara meratap Tolonglah, sudikah engkau membantu kami Kalian sudah takut? Tanya Siow Hai Ji Sekujur badan mereka sama gemetar dan tidak sanggup bersuara pula Mereka hanya mengangguk saja sekuatnya Siow Hai Ji menggeleng-geleng, katanya Bila mana seluruh orang jahat di dunia ini menyaksikan keadaan kalian sekarang ini Mungkin selanjutnya akan banyak berkurang manusia yang berani berbuat jahat Setelah menghela nafas gegetun, lalu ia menyambung Tapi apapun juga pasti akan kucoba Biarpun kalian menyesal sesudah terlambat Namun toh lebih baik daripada sama sekali tidak mau menyesal Nah, kalian boleh mangkat dengan hati lega Dalam hidup ini setiap orang kebanyakan mempunyai satu hari yang khusus pantas untuk dikenangkan Siow Hai Ji juga mempunyai hari kenang-kenangan demikian Selama seharian ini mendadak Siow Hai Ji menemukan banyak persoalan yang sebelum ini tidak pernah dipikirkan dengan mendalam Walaupun juga tidak asing lagi baginya Sehari ini pun berharga untuk dikenang sekalipun bagi Siow Hai Ji yang banyak ragam dan gayanya itu Dalam sehari ini ia telah mengalami rasa duka dan kecewa yang takkan terjadi di kemudian hari Jika sebelum ini ia masih tergolong anak-anak Maka sehari ini telah membuatnya dewasa Apapun juga akhirnya hari ini telah lalu pula Kini Siow Hai Ji telah mencuci bersih mukanya Ia membeli seperangkat pakaian warna biru langit Setelah berdandan dan bercermin Ia merasa cukup puas akan diri sendiri Walaupun sudah sehari semalam tidak tidur Tapi selama ini semangat tak pernah sebaik sekarang Hanya perutnya saja yang berkeruyukan minta diisi Maka ia mencari sebuah rumah makan yang terkenal enak dan dahar sekenyangnya Rumah makan yang besar ini ada berpuluh buah meja Semuanya sudah penuh tamu Kebanyakan adalah tokoh-tokoh dunia persilatan Rupanya orang-orang Kangowi yang datang kemari itu belum banyak yang meninggalkan An Hing Orang-orang Kangowi ini paling gemar makan Suka makan enak, berani bayar Kero mereka membuang uang sama seperti uang didapatkan dari mencuri atau merampok Dan juragan restoran manapun paling suka pada tetamu yang demikian ini Dengan perasaan menikmati tontonan Sio Hai Ji menyaksikan kero orang-orang Kangowi itu makan dan minum Ia merasa orang-orang yang kelihatan kasar-kasar itu juga ada segi-segi yang menyenangkan Didengarnya seorang di meja sebelah sana sedang berkata dengan tertawa Wah, malam nanti tentunya Aung Heng juga akan hadir di conggoan lo itu Orang yang dipanggil Aung Heng, saudara Aung, itu bergelak tawa dan menjawab Ya, syukur Kang Tai Hiap menghargai diriku dan juga mengirim sehelai undangan padaku Dengan sendirinya malam nanti Chai Hai akan hadir di restoran ini untuk meramaikan suasana Orang Si Au ini sengaja bicara dengan suara keras Benar saja sorot metode dari berbagai arah seketika tertumpah kepadanya dengan rasa kagum dan juga iri Menyusul ada beberapa orang lain juga mengeluarkan kartu undangan masing-masing untuk pamer Orang yang tidak dapat memperlihatkan kartu undangan menjadi merah mukanya dan juga ada yang pucat Bahwasannya Kang Lam Tai Hiap menjamu tamu dan mereka tidak diundang Tentu saja mereka merasa malu Geli dan Dongkol juga Si Au Hai Ji menyaksikan semua itu Bahwa Kang Tiat Ho masih punya muka untuk pesta pora dan tamu yang diundang justru merasa bangga Ini benar-benar membuat dada Si Au Hai Ji hampir meledak Tiba-tiba seorang yang duduk dekat jendela sana berkata dengan heran Hi, katanya malam ini Kang Tai Hiap menjamu tamu untuk merayakan kemenangan Hoa Kong Chu Tapi sekarang mengapa Hoa Kong Chu akan pergi? Memangnya dia tidak mau beri muka kepada Kang Tai Hiap? Hoa Kong Chu dan Kang Tai Hiap adalah sahabat sehidup semati Hoa Kong Chu tidak segan berkorban bagi Kang Tai Hiap sekalipun harus menghadapi bahaya Masa beliau malah tidak mau memberi muka kepada Kang Tai Hiap Demikian seorang lagi menanggapi Ah, hari ini cuaca cerah dan hawa sejuk Hoa Kong Chu hanya membawa pacarnya melancong keluar kota Masa beliau benar-benar akan pergi begitu saja ujar orang ketiga Sio Hai Ji juga duduk dekat jendela, tanpa terasa ia pun melongo keluar Dilihatnya sebuah kereta kuda sedang datang dari timur sana Tira jendela tersingkap, samar-samar kelihatan bayangan si cantik berambut panjang gomyok Tertampak pula Hoa Bu Koat dengan gagahnya naik kuda dengan pelana mengkilat mengiring di samping kereta Dan kadang-kadang bersendagurau dengan penumpang di dalam kereta Sio Hai Ji jadi terkesima menyaksikan itu Sementara itu tetamu restoran itu sudah sama merubung di depan jendela Maka terdengar pula suara kagum dan takjub di sana sini Bahkan ada lagi yang menyapa, selamat Hoa Kong Chu Hoa Bu Koat mendungak dan membalas dengan senyuman tawar Setiap orang si atas loteng restoran itu khawatir dirinya tidak terlihat tokoh muda itu Maka semuanya berusaha menjulurkan kepalanya masing-masing Tapi Sio Hai Ji justru sebaliknya Kepalanya mengkeret ke dalam malah Khawatir dilihat oleh Hoa Bu Koat Setelah kereta Hoa Bu Koat itu lewat ke sana Dan semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing Tapi Sio Hai Ji masih temangu-mangu di tempatnya Tiba-tiba ia bergumam Caraku main sembunyi-sembunyi begini menghindari dia entah harus berlangsung sampai kapan Memangnya selamanya aku harus menghindari dia berpikir sampai di sini Mendadak ia berbangkit terus lari ke bawah Apabila Sio Hai Ji sudah berpikir harus mengerjakan sesuatu Maka bagaimana akibatnya sama sekali tak terpikir lagi olehnya Rupanya ini memang sifat keturunan ayah ibunya Matelumlah, bila mana Kang Hang dan Hoa Goatlah Ayah dan ibu Sio Hai Ji tidak mempunyai sifat begitu Tentunya dahulu mereka takkan melarikan diri dari I Hoa Kiong tanpa memikirkan segala akibatnya Orang Si Kang kalau sudah ingin mengerjakan sesuatu Mati pun pasti akan dilaksanakannya Bila dia sudah mencintai seseorang Mati pun dia tetap mencintainya Kang Hang itu tampaknya halus dan lemah Tapi wataknya lebih keras daripada baja Dalam hal ini Sio Hai Ji ternyata serupa dengan Seng Ayah Begitulah dia terus memburu ke arah kereta Hoa Bu Koat Hakikatnya Sio Hai Ji tidak peduli bahwa dirinya sedang menjadi sasaran pandangan orang yang berlalu lalang dengan terheran-heran karena melihat dia berlari-lari sepanjang jalan Maka hanya sebentar saja dia sudah dapat menyusul kereta kuda Hoa Bu Koat tadi Tak kala mana kereta itu sudah hampir keluar kota Terdengar Hoa Bu Koat lagi berkata dengan tertawa Sudah beberapa hari engkau merasa masgul Maka perlu kita melancong keluar kota untuk menghirup hawa segar Pada saat itulah tiba-tiba seorang berteriak dari belakang Berhenti dulu Hoa Bu Koat Tentu saja Hoa Bu Koat mengeringit kening dan menahan kudanya Baru saja kepala Tisimlan sedikit menongol keluar Dengan cepat Sio Hai Ji sudah melayang tiba Munculnya Sio Hai Ji secara mendadak sudah tentu membuat Tisimlan melongo terkejut Bahkan Hoa Bu Koat juga melengak dan hampir-hampir tidak percaya pada Matthew sendiri Sedapatnya Sio Hai Ji menahan perasaannya dan sama sekali tidak memandang sekejap pun ke arah Tisimlan Ia cuma menatap Hoa Bu Koat tanpa berkedip Mendadak ia bergelap tertawa dan berkata Hahaha tentunya kau tidak menyangka aku akan mencarimu bukan? Ya memang tak tersangka jawab Bu Koat Ia seperti mau tertawa tapi entah mengapa ternyata tidak dapat tertawa Kau kira kedatanganku ini untuk mengantarkan kematian bukan tanya pula Sio Hai Ji Betul jawab Bu Koat sambil menghela nafas Kau memang orang jujur dan suka terus terang Tapi semua ini lantaran kau menganggap dirimu jagoan dan tidak gentar terhadap siapapun juga Makanya kau tidak perlu pura-pura Begitu bukan? Tampak sinar Matu Hoa Bu Koat berkelebat Tapi dia tetap menjawab dengan hambar Ya, betul Menghadapi orang demikian Betapapun Sio Hai Ji tidak sanggup tertawa lagi Teriaknya pula, jika kau bertekad akan membunuhku Mengapa kau tidak mencari diriku Tapi malah menunggu aku mencarimu Aku sendiri sebenarnya tidak ingin membunuhmu Jawab Hoa Bu Koat dengan tenang Sebab itulah aku tidak terburu-buru mencarimu Tapi sekarang setelah kulihat dirimu Mau tak mau aku harus membunuhmu Pada saat ini juga Tisin Melan baru tersadar dari kagetnya tadi Mendadak ia membuka pintu kereta dan menerobos keluar Serta mengadang di depan Sio Hai Ji sambil berseru Sekali ini dia sendiri yang datang mencarimu Adalah tidak layak bila engkau membunuhnya Sekonyong-konyong Sio Hai Ji mendorong dengan kuat Sehingga Tisin Melan tertolak ke sana dan hampir menumbuk pada pintu kereta Air muka Hoa Bu Koat tampak berubah Tapi ia tetap bisa menahan diri dan tidak mau membuka suara Sambil menatap Sio Hai Ji Tisin Melan berseru dengan suara gemetar Meng, mengapa engkau bersikap demikian pada aku? Tapi sama sekali Sio Hai Ji tidak memandang Nona itu Ia melototi Hoa Bu Koat dan mendengus Hektometer, kabarnya Nona Ti ini adalah bakal istrimu Mengapa dia sengaja ikut campur urusanku? Padahal sama sekali aku tidak kenal siapa dia Tisin Melan menggigit bibir dengan kuat Meski bibirnya sampai berdarah Meski air mati sudah meleleh Tapi dia tetap berdiri di situ Bagaimanapun Sio Hai Ji berbuat kasar terhadapnya Asal dia melihat anak muda itu Mau tak mau ia ingin mendekatinya Biarpun Sio Hai Ji menghalaunya dengan cambuk juga sukar mengusirnya Pedih hati Hoa Bu Koat, sedapatnya ia tidak memandang Ti Simlan Katanya dengan hambar kepada Sio Hai Ji Apakah sekali ini kau tidak perlu bantuan orang lain lagi? Sio Hai Ji menengadah dan bergelak tertawa Jawabnya, jika ku perlu bantuan orang mengapa ku datang mencarimu Mendadak ia berhenti tertawa dan berteriak Kau sendiri juga tahu Orang macam diriku ini tidaklah mungkin datang untuk mengantar kematian belaka Lantas untuk apakah ku datang kemari? Soal ini tentu membuatmu heran bukan? Ya, aku memang heran, ucap Bu Koat Bahwa kau bertekad ingin membunuhku Tapi selalu gagal Sampai-sampai aku pun merasa cemas bagaimu Apalagi yang kau pikir hanya ingin membunuhku saja Mungkin kau tidak tahu bahwa aku pun ingin membinasakan kau Kau takkan mampu membunuhku, kata Bu Koat Kau anggap aku tidak mampu membunuhmu Tapi aku pun yakin kau tidak dapat membunuhku Jika keadaan begitu terus berlarut-larut Setelah 200 tahun lagi entah akhirnya kau yang benar atau aku yang tepat Bahwa hatiku gelisah Mungkin kau terlebih gelisah daripada aku Sebab itulah sekarang ku datang ke sini Tujuanku adalah untuk mengadakan pemberesan denganmu Kau ingin membereskannya dengan care Bagaimana tanya Bu Koat dengan tersenyum Asalkan kau menentukan suatu tempat Tiga bulan kemudian ku pasti menemui kau di sana Untuk mengadakan pertarungan menentukan Sebelum salah satu pihak kalah atau mati Siapapun tidak boleh lari Tentunya kau tahu tidak mungkin aku lari Ucap Bu Koat dengan tersenyum tawar Jadi kau setuju tanya Sio Hai Ji Ya, setuju, jawab Bu Koat Sio Hai Ji menghela nafas lega Katanya pula Tapi sebelum janji waktu tiga bulan tiba Biarpun bertemu dengan aku juga Kau harus pura-pura tidak tahu Lebih-lebih tidak boleh menyatroni aku lebih dulu Bu Koat termenung tanpa menjawab Dengan suara keras Sio Hai Ji lantas menyambung Jika aku tidak datang mencari kau Selama tiga bulan ini jelas kau pun tak dapat menemukan diriku Jadi syarat yang ku kemukakan ini tidak merugikanmu Mengapa kau tidak berani menerimanya Di balik syaratmu ini ku pikir pasti ada tipu muslihat lain Kata Hoa Bu Koat perlahan Jadi kau tidak Tidak setuju Sio Hai Ji menegas dengan melotot Mendadak Hoa Bu Koat memutar kudanya dan berkata Baik, tiga bulan kemudian aku akan berada di Buhan Di sana kau pasti dapat menjumpaiku Bagus, sedemikian ku percaya padaku Aku pasti takkan mengecewakanmu seru Sio Hai Ji Habis berkata segera ia pun membalik tubuh Dan bertindak pergi dengan langkah lebar Tisin Melan berharap anak muda itu akan menoleh dan memandannya sekejap Tapi Sio Hai Ji tetap tidak berpaling sama sekali Sampai bayangan anak muda itu sudah lenyap di kejauhan Tisin Melan masih berdiri termangu-mangu di situ Dengan tenang Hoa Bu Koat menunggu di atas kudanya tanpa mengusiknya Di samping mereka orang berlalu lalang Setiap orang sama memandang mereka dengan heran Karena penunggang kuda dan penumpang kereta berhenti di situ Sudah tentu tiada yang tahu bahwa meski mereka berhenti di situ Namun hati mereka telah melayang jauh ke sana Entah berselang berapa lama lagi Kemudian perlahan-lahan Tisin Melan naik ke atas keretanya Pintu kereta ditariknya Dilihatnya Bu Koat masih tetap bertengger di atas kudanya Bagaimana perasaannya sungguh sukar dilukiskan Si kusir kereta tidak tahu kedua muda mudi itu sedang bertengkar urusan apa Setelah menunggu setian lama dan akhirnya Si Nona masuk lagi ke dalam kereta Segera ia bersuit dan menghela keretanya keluar kota Maksud tujuan Hoa Bu Koat mengajak Tisin Melan pesiar keluar kota adalah untuk menghibur si Nona Tapi kini setelah keluar kota perasaan kedua orang menjadi kusut dan sukar dipecahkan Berulang-ulang Tisin Melan menggulung tirai kereta Lalu diturunkan lagi, meski pemandangan alam di luar kota seindah lukisan Namun tiada minatnya lagi buat menikmatinya Saiz kereta itu merasa serba susah oleh suasana dingin itu Ia bertanya mengiring senyum, Nona dan Kongcu hendak kemana? Hoa Bu Koat tidak bersuara, sekenanya ia angkat cambuk menuding ke depan Di depan sana tampak semak-semak bunga beraneka warna sedang mekar semerbak Sebuah sungai kecil mengalir di samping pepohonan berbunga Air sungai tampak berkilauan di bawah cahaya seng surya menjelang musim rontok Di kejauhan sana ada seorang lelaki rudin sedang berjemur sambil berbaring di tepi sungai Kicau burung dengan harum bunga, rumput hijau menyelimuti bumi laksana permadani Bu Koat lompat turun dari kudanya dan berdiri termangu-mangu di bawah pohon yang berbunga Angin sepoi-sepoi mengusap wajahnya yang cakap itu Pakainya yang serba putih melambai perlahan tertiup angin Mengapa dia tidak melanjutkan perjalanan? Perlahan-lahan pisin melan membuka pintu kereta dan turun Ia berjalan di atas tanah berumput halus dan memandangi bayangan punggung Hoa Bu Koat Ia pun termangu-mangu sejenak, tiba-tiba ia berucap Sudah jelas tahu dibalik usulnya itu pasti ada tipu muslihatnya Tapi mengapa engkau menerimanya? Hoa Bu Koat seperti menghela nafas, tapi tidak menoleh dan juga tidak mau menjawab Apakah karena aku tanya Simlan dengan lirih? Hoa Bu Koat menggaleng, seperti mau bicara sesuatu tapi urung Ti Simlan melangkah lewat samping Hoa Bu Koat, ia petik setangkai bunga dari ranting pohon yang melambai rendah Bunga yang tak diketahui apa namanya itu diremasnya hingga hancur Mendadak ia berpaling menghadapi anak muda itu dan berkata Mengapa engkau tidak bicara? Bungkam bukankah terkadang lebih baik daripada bicara Akhirnya Bu Koat berucap dengan tersenyum hambar Ti Simlan menunduk, katanya, tapi ku tahu dalam hatimu banyak yang hendak kau kaptakan Bila kau katakan rasanya hatiku akan lega malah Apa yang hendak ku katakan bukankah sudah kau ketahui seluruhnya? Kata Bu Koat Sekonyong-konyong Ti Simlan memutar tubuh ke samping Katanya, selama dua tahun ini engkau senantiasa menjaga diriku Jika tiada engkau tentu sejak dulu aku telah mati Selama hidupku tiada orang sebaik ini terhadap diriku seperti engkau Bu Koat memandangi rambut di belakang leher Sinona yang bergerak-gerak terus apangin itu tanpa menjawab Sinona menghela nafas perlahan Lalu berkata pula Selama hidupku ini juga tiada orang sebusuk padaku seperti dia itu Tapi, tapi entah mengapa, bila melihat dia pikiranku menjadi kusut dan tak berdaya Bu Koat memejamkan mata Katanya, kata-kata ini sebenarnya tidak perlu kau kaptakan padaku Bahu Ti Simlan rada gemetar Ucapnya, aku pun tidak tahu apakah kata-kata ini pantas ku katakan atau tidak Tapi bila tidak ku katakan terus terang Hatiku terasa susah dan merasa berdosa padamu Mana dapat aku menyalahkan engkau Mana pula engkau berdosa padaku Ucap Bu Koat dengan suara halus Mengapa, mengapa engkau tidak marah padaku Mengapa engkau tetap begini baik padaku Kau, kau, mendadak Ti Simlan mendekat batang tohon dan menangis terisak-isak Akhirnya Hoa Bu Koat mementang matanya kemudian mendekati si Nona Seperti ingin membelai rambutnya Tapi baru saja tangan terjunur cepat ditarik kembali Ia menengadah melihat cuaca Setelah menghela nafas perlahan Kemudian berkata, hari sudah petang Marilah kita pulang saja Di kejauhan sana si lelaki Rudin Tadi tampak menggeliat kemalas-malasan Tiba-tiba ia menggerundel Masih muda belia Hanya sedikit soal kecil Lantas susah dan merasa tersiksa Bila kalian sudah dewasa Tentu akan tahu di dunia ini Masih banyak urusan lain yang jauh lebih menderita Sebenarnya Hoa Bu Koat tidak menaruh perhatian padanya Lebih-lebih tak terpikir olehnya Bahwa percakapannya dengan suara lirih di sini Dapat didengar orang itu dari jarak sejauh itu Malahan Pismlan juga melengat Ia berhenti menangis dan berpaling ke sana Tampak lelaki Rudin itu menguap dan mendadak melompat bangun Mendingan kalau dia tetap berbaring di situ Begitu dia berdiri Seketika Hoa Bu Koat dan Pismlan terkejut Sungguh tak tersangka orang yang berbaring Seperti kelaparan itu setelah berbangkit Ternyata begini gagah dan tangkas Biji matanya memancarkan sinar tajam Kedipannya seakan-akan kilat berkelebat Jelas kelihatan mukanya yang halus Alis tebal dan wajah kotor mengkilap ke hijau-hijauan Sekilas pandang sukar juga untuk diketahui berapa usianya Sejak tampil di Kangong Ksatria manapun di dunia ini hampir tiada yang terpandang oleh Hoa Bu Koat Tapi entah mengapa Lelaki Rudin yang kelamas malasan ini seakan-akan memiliki daya tarik yang sukar dilukiskan Meski perawakannya tidak terlalu tinggi besar Tapi siapapun yang berhadapan dengan dia tentu akan merasa dirinya sendiri teramat kecil Sinar matanya yang gemerdep juga membuat orang tak berani menatapnya Ketika melihat Hoa Bu Koat, agaknya laki-laki itu pun terkesiap Ia bergumam perlahan, jangan-jangan dia inilah Kalau tidak masa begini mirip Urusan orang lain masih boleh kubiarkan Tetapi dia, mana boleh aku tinggal diam dan tidak membantu melaksanakan keinginannya Bu Koat dan Simlan tidak mendengar apa yang digumamkannya Dalam pada itulah laki itu pun melangkah ke sini dengan lamban Jalannya juga kemalas-malasan dan amat lambat Namun aneh, hanya kelihatan dia melangkah beberapa tindak saja Tau-tau ia sudah berada di depan Hoa Bu Koat Baru sekarang Bu Koat dapat melihatnya dengan jelas Ternyata pakaian yang dipakainya semula berwarna hitam Tapi sudah luntur sehingga lebih tepat dikatakan berwarna kelabu Kaki memakai kasut rumput buntut, tangannya besar-besar dengan otot yang tampak merongkol Tangannya demikian panjang sehingga hampir melampaui dengkul Pinggang terikat seutas tali rumput, tapi pada tali pinggang itu terselip sebatang pedang yang sudah karatan Lelaki itu pun mengawasi Hoa Bu Koat dengan teliti Dari kepala ke kaki, lalu dari bawah ke atas Tiba-tiba ia tertawa dan bertanya, apakah hatimu sangat menyukai nona ini? Sudah tentu Hoa Bu Koat tidak pernah menyangka akan ditanya demikian Ia jadi melengak dan tergegap, aku, aku Kalau suka ya bilang suka, tidak suka katakan tidak suka Seorang lelaki sejati kenapa kata-kata demikian saja tidak berani diucapkan bentak lelaki itu dengan berkerut kening Sejak kecil hingga sebesar ini belum pernah ada orang bicara sepasar ini kepada Hoa Bu Koat Maka ia jadi melengak pula dan tidak menjawab Dahi orang itu terkerut lebih kencang, katanya Hektometer, kau bilang diam lebih baik daripada bicara segala, semuanya itu kentut belaka Coba jawab, bila mana kau tidak bicara, dari mana orang akan tahu kau menyukai dia? Mau tak mau muka Hoa Bu Koat menjadi merah dan lebih-lebih tidak sanggup bersuara Bila orang lain bicara demikian padanya tentu akan dianggapnya sebagai kurang sopan Tapi entah mengapa, kata-kata yang diucapkan lelaki ini baginya terasa membawa semangat jantan dan menyentuh kalbunya Muka Tisimlan juga merah mendengar kata-kata lelaki itu, tiba-tiba ia menimbrung Ada sementara kata-kata yang tidak perlu diucapkannya, tapi ku tahu isi hatinya Orang itu terbahak-bahak sambil menatap Tisimlan dengan sorot matanya yang tajam Katanya, bagus, bagus sekali, tak tersangka kau lebih terus terang daripada dia Anak perempuan macam begini, jangankan dia, bahkan aku pun rada-rada suka Jika orang lain berkata demikian di hadapannya, bukan mustahil akan dipersen beberapa kali gambaran konten oleh Tisimlan Tapi kini si nona hanya menunduk saja, sedikit pun tidak marah Dengan tertawa lelaki itu berkata pula, jika demikian, jadi kau memang tahu dia menyukaimu Ya, ku tahu, jawab Tisimlan dengan tabahkan hati Dan kau sendiri menyukai dia atau tidak? Aku bukan, Tisimlan merandek dan memandang Hoa Bukaat sekejap, lalu menunduk dan melanjutkan Bukannya aku tidak suka, cuma